Intro Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, Haji Andi Enong dari Fraksi Partai Demokrat Jumat 3 September 2021 menyalurkan bantuan bahan pokok kepada warga korban banjir di Desa Karya Bersama, Kecamatan Pasangkayu sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana alam. Bantuan dalam bentuk bahan pokok seperti beras, mie instan, minyak goreng, dan bahan makanan lainnya disalurkan Andi Enong saat wakil rakyat di lembaga legislatif tersebut mengunjungi warga di Dusun Marambeau. Diketahui banjir yang melanda warga Dusun Sinarwajo dan Dusun Marambeau di Desa Karya Bersama, sejak sepekan terakhir membuat ratusan kepala keluarga di tempat tersebut tak bisa beraktifitas dan hanya bisa berharap mendapatkan bantuan untuk bisa bertahan di tengah bencana banjir luapan sungai Pasangkayu. Andi Enong, anggota DPRD Dapil Satu Pasangkayu dari Partai Demokrat kepada wartawan mengatakan bahwa bantuan yang disalurkan diharapkan dapat meringankan beban warga yang rumahnya terendam banjir. Sementara nasir warga Dusun Marambeau, Desa Karya Bersama yang dikonfirmasi seusai menerima bantuan mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan sembako dari anggota DPRD. Sebab saat ini dirinya tak bisa beraktifitas di kebun karena kebun yang selama ini digarap terendam banjir hingga mencapai ketinggian satu meter. Dari Pasangkayu, Sulawesi Barat, Jamaluddin Jurnal TV mengabarkan.